Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali di channel Kobe TV Oke di video kali ini kembali di murai batu ngelemah ya jadi murai batu ini sudah sekitar lima hari kita tangkap dan hebatnya disini murai batu ini puasa guys bisa terlihat dari kotorannya ini kotorannya kuning semua ya nggak tahu kuning ini lemah atau penyakit kita belum tahu incos burung ini kemarin lemak parah sehingga dia stop produksi nah jadi disini saya kasih makannya itu purijo ya Nah jangkrik ini ini udah mati tapi ya ini umurnya udah lima hari yang lalu jadi mulai batu ini selalu apa namanya saya kasih fur dan kemarin itu saya kasih dua tiga ekor jangkrik ya yang hari pertama itu enggak ada yang dimakan karena saya ngasihnya saya pecahkan kepalanya buang kakinya taruh disini nah jadi si murai ini enggak mau makan ya ya mungkin murai ini masih seperti di alam ya kalau saya rasa ini murai batu dulunya dari hutan langsung di tangkar ya enggak proses pengenalan dengan lingkungan kandang seperti ini terlihat dari waktu saya baru pertama tangkap masukin ke umbaran itu kelihatan burung yang rawatan sama burung yang enggak pernah dirawat itu dia di umbar itu nomor-nombor ke dinding ya Nah telah menandakan murai batu ini bukan burung rawatan dan masuk ke dalam umbaran itu juga susahnya setengah mati Yes Nah jadi udah beberapa hari ini enggak saya taruh umbaran enggak saya jemur-jemur jadi saya taruh di rumah aja cuma setiap pagi itu saya kasih tiga ekor jangkrik karena hari pertama enggak dimakan semua tiga ekornya itu bles masih utuh ya jadi hari keduanya itu saya kasih jangkrik tapi tanpa kaki ya kaki yang panjangnya itu jadi tetap saya kasih jangkrik dalam kondisi hidup saya pikir dia mau tapi setelah saya lihat juga di siang harinya itu masih utuh juga enggak masih utuh sih masih sekitar dua ekor satunya enggak tahu entah pergi entah gimana karena ini ini kan jangkauannya rend pendek ini saja dia kaburkan nah makanya hari ketiga itu saya kasih si murai batu ini jangkrik yang ada kakinya ya supaya seperti di alam Nah setelah itu dia udah lihat-lihat yang ngintip-ngintip pada saat saya udah agak jauh itu dia berusaha kan karena ada jangkrik yang jatuh itu turun ke bawah akhirnya dia makan ya tapi waktu saya lihat langsung dia naik lagi ke atas itulah ke aslian hutannya ini ya masih itu masih nomor-nombor gue bayangkan aja tapi kalau di aviari dia malah gacor ya dan aktif lah nah disini di sisi lain murai batu ini juga walaupun dah puasa tuh Anda lihat sendiri tenaganya masih super banget enggak ada ibaratnya itu kecapekan gitu ya kalau biasanya kan burung enggak makan satu hari aja ya burung pada normalnya satu hari enggak makan itu udah lemas ya sayapnya udah turun bahkan jadi jina gitu ya yang liar jadi jina ini dia enggak tetap ya tetap konsisten dengan keliaran dia nah jadi kemarin sudah saya tangkap dan saya cek kondisi lemaknya itu udah buru udah berkurang ya nah cuma masih belum normal ya nah ini enggak tahu ini kuning-kuning ini entah jangan-jangan lemaknya ya enggak tapi enggak ada yang lemak itu terbakar oleh tubuhnya sehingga saat dia beraktifitas tanpa makanan ya lemak itulah yang diserap oleh tubuh untuk dijadikan suatu sumber tenaga ya mohon di koreksi dan sekarang karena mau saya tinggal lagi ini saya jaga-jaga karena ini saya jaga banget sih jantanan ini karena ini impian saya dari dulu burung ini sunarnya ekor panjang dan bagus anakannya juga bagus jadi mau saya taruh ke kandang ini guys ya karena karena itu udah udah banyak yang tumbuh-tumbuh di sini di pintu karena nggak pernah dibuka udah berapa lama ya ini kandang kandang lejen-lejen dan pindah ke dalam jadi kebetulan kandang ini kosong jadi kita pindahkan dulu ke kandang ini nah setelah itu saya beri makanannya ini nih jangkriknya segini aja guys ini mungkin saya kurangin lagi kayaknya ini kebanyakan kayaknya ya tuh jadi kita kasih jangkriknya itu cukup untuk dia bertahan hidup ya bukan cukup untuk dia eh beraktif beraktifitas dan sebagainya maka dari itu jangkriknya kita kurangi nanti setelah itu karena dia nggak makan pur ya percuma ya jadi pur ini sia-sia aja aja otomatis purnya akan kita tarik ya karena kalau lama-lama juga di dalam kandang itu jadi jamuran dan tidak baik itu dikonsumsi Oke kalau gitu kita masukkan ke dalam kandang besar Oke jadi sebelum kita lepaskan ke kandang ini kita tangkap dulu dan kita cek bagaimana kondisinya dan apakah sudah ada perubahan udah di lemaknya ya Pak udah mulai menghilang ini kayaknya udah menghilang ada agak kurang ya kita lihat nah triple manual nah ini kalau tubuhnya ini udah terasa tulangnya ya udah terasa tulangnya tapi enggak runcing ya masih dikategorikan eh ideal atau gemuk tingkat ringan lah ya kalau digemuknya enggak juga sih ideal lah gitu ya pasnya segitu memang seharusnya ini kita lihat di bagian dadanya tuh masih ada sedikit lemaknya ya cuma enggak begitu parah kayak yang kemarin dan sekarang kita masukkan dulu di sini nah sebenarnya hal ini bisa anda lakukan kalau misalkan anda itu enggak sempat ngerawat ya si murai batu ini karena mungkin sibuk ya seperti saya ini kan saya tinggal jadi mau nggak mau ini harus bersihkan dulu nih nggak pada numbuh di sini nah pastikan aman ini kita lepaskan ya tuh udah tuh dia disana malah ngecek lodok gayamu tuh nah jadi ini bisa anda lakukan jika anda sibuk cara penghilangan lemak ya jadi kalau misalkan nggak sampai jemur nggak jadi masalah guys ya yang yang penting itu adalah kurangi asupan makanan dan saya juga tidak apa namanya menganjurkan kalau misalkan itu dioperasi banyak sekali saya lihat di Facebook di YouTube dimanapun itu ngilangkan lemak dengan cara dioperasi percuma guys kalau dioperasi tapi kita tidak ditangani lagi ya itu terbalik lagi dan yang kedua lemak itu kalau bisa kan di dihilangkan gitu bukan bukan dibuang begitu aja dengan cara operasi gitu loh tapi dengan cara diserap oleh tubuhnya sendiri itu akan lebih bagus lebih bagus ya kalau dioperasi ya otomatis udah belah membelah gitu guys ya tuh nah ini jangkriknya kalau anda nggak percaya ini saya anda lihat sendiri nih ini jangkriknya saya kasih segini kecil ini karena masih kecil-kecil jadi saya kasih lah agak berapa ekor nih 10 beberapa ekor ini ya nah dan juga teman-teman jangan terlalu berpatokan pada video ini ya karena kenapa saya kasih sedikit seperti ini karena kondisi saya tahu kondisi murai batu ini fisiknya lebih kuat daripada murai batu biasanya ya mungkin masih jiwa-jiwa hutan nah ini mental-mental bukan namanya fisik-fisik hutan ini masih ada gitu ya jadi ini jujur ya ini nggak ada saya kasih apa-apa nah tapi saya tekankan lagi di sini jangan dijadikan patokan kalau misalkan murai batu anda fisiknya tidak sekuat murai batu ini usahakan eh pakannya itu mungkin lebih banyak lagi dari ini disesuaikan aja tapi jangan sampai melebihi dari kapasitas ya yang artiannya misalkan pakan biasanya misalnya ini ya 20 ekor jadi kita berubah jadi 10 ekor 10 ekor jadi seperti itu nah atau lima ekor misalnya seperti itu loh ya tuh misal loh jadi jangan jadikan patokan berapa kalau misalkan ditanya mas berapa mas ya saya juga nggak tahu karena setiap murai batu itu mempunyai fisik dan konsumsi makanan yang berbeda-beda oke kalau gitu mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton kita pantau terus bagaimana nanti perkembangannya murai batu ini guys ya kita sama-sama pantau dan bagaimana hasilnya ya seperti itu tuh dia nyumput entah nyumput entah memeriksa gelodok ya karena mungkin ini dia tahu ini bekas murai batu lain ya jadi tuh dia itu mungkin merasa apa namanya ya kan kalau dalam kandang dia kayak biasa aja sebab kalau dalam kandang tadi tuh itu merasa ini ya sedang berada di kekuasaan tempat kekuasaan orang gitu loh karena mungkin dari kotoran dan hawa-hawanya oke cukup sekian dulu terima kasih sudah menonton dan saya kiri Assalamualaikum Wr Wb